Meskipun menawarkan berbagai kelebihan menarik, Safe Deposit Box ternyata juga menyimpan beberapa kelemahan. Penasaran apa saja? Berikut daftarnya. Salah satu kelemahan Safe Deposit Box adalah keterbatasan aksis. Anda hanya dapat mengakses SDB, SatBAM, atau lembaga keuangan tersebut beroperasi. Jika Anda membutuhkan akses mendadak ke barang berharga yang disimpan di dalam SDB di luar jam operasional band, Anda harus menunggu hingga band dibuka. Ini bisa menjadi kendala jika Anda membutuhkan akses segera dalam situasi darurat. Kelemahan lain dari Safe Deposit Box adalah biaya sewa yang harus dibayarkan secara berkala. Band atau lembaga keuangan biasanya mengenakan biaya sewa bulanan atau tahunan untuk menggunakan SDB. Biaya ini bervariasi tergantung pada ukuran kotak, lokasi band, dan fasilitas keamanan yang disediakan. Bagi beberapa orang, biaya sewa ini mungkin menjadi beban tambahan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan layanan SDB. Ada risiko kehilangan akses terhadap Safe Deposit Box. Jika Anda kehilangan kunci atau kartu akses, jika hal ini terjadi, Anda harus melaporkan kehilangan tersebut kepada bank atau lembaga keuangan dan mengikuti prosedur yang ditentukan untuk mendapatkan akses kembali. Tentu saja, proses ini mungkin memakan waktu dan mengganggu akses langsung ke barang-barang berharga yang disimpan di dalam SDB. Itu sebabnya, SDB sangat tidak tepat jika digunakan untuk menaruh benda-benda yang sering diakses. Terima kasih telah menonton!